Apakah Anda investor yang suka mengoleksi saham bank? Di Bursa Efek Indonesia, BI, ada sejumlah saham bank murah. Merujuk Price to Book Value, PBV, emiten perbankan di tanah air, harga sejumlah bank cukup murah dengan PBV di bawah satu kali. Mereka antara lain PT Bank Maya pada TBK, Maya, PT Bank OSIBC NISP TBK, NISP, PT Bank BTPN TBK, BTPN, PT Bank Danamon Indonesia TBK, BDMN, PT Bank CMB Niaga TBK, BNGA, dan PT Bank Tabungan Negara TBK, BBTN, juga memiliki PBV di bawah satu kali. Dari saham bank murah tersebut, Mirai Aset Sekuritas Indonesia rekomendasikan saham BNGA. Berdasar kinerja 2022, BNGA jadi bank terbesar ke-6 di Indonesia dari aset, kredit, dan simpanan. Tahun 2023 pendapatan BNGA diproyeksi tumbuh 12,3 persen jir-on-jir jadi 5,7 triliun rupiah, didorong pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non-bunga masing-masing 4,9 persen jir-on-jir dan 15,0 persen jir-on-jir. Mirai memperkirakan, BNGA memiliki rasio pembayaran dividen 50 persen dari pendapatan 2022. Sehingga dividen persaham 101 rupiah dengan dividen yield sekitar 8 persen. Pembayaran dividen ini akan diputuskan dalam RUPT pada April 2023. Mirai merekomendasikan beli BNGA dengan target harga Rp1.515 persaham. RHB Sekuritas Indonesia merekomendasikan beli BTN dengan target Rp2.610. RHB melihat BBTN terus berusaha menekan rasio kredit bermasalah, NPL, dan kredit bisa terus tumbuh. Terima kasih telah menonton!